Intro Insya Allah saya korban 12 ekor sapi Di tahun ini distribusinya nanti ada yang kita sembelih di pendopong Kami sembelih di rumah mbah, di panjar Dan juga kami berikan ke beberapa masjid dan juga masyarakat Terhadap hewan korban, masyarakat kita tahu sekarang ada penyakit mulut dan kuku Sehingga pada saat membeli ataupun dapat serahan hewan korban Dicek kalau memang ada penyakit mulut dan kuku Beritahu ke dinas dari peternakan kita Insya Allah kita akan obati Dan cara penerapan yang terbaik adalah Cara pemotongannya juga pisau tidak ditukar-tukar Harus satu orang satu pisau Kemudian untuk jerohan, lebih baik dikubur Kalaupun mau dibagikan Mohon untuk dibersihkan dan direbus Supaya lebih safety untuk para penerima masyarakat Supaya terhindar dari penyakit mulut dan kuku Tetapi tidak perlu khawatir dan takut Tetapi harus cara penahanan yang baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!